Masih ingat video tentang freelance atau bisnis? Sekarang kita akan kasih solusi buat kalian yang freelancer supaya bisa memiliki keuangan yang sehat dan baik untuk keperluan pribadi maupun pengembangan profesi sebagai freelancer. Freelancer adalah individu yang menjual jasa dengan keahlian yang dimiliki pada proyek tertentu. Seorang freelancer tidak bekerja secara rutin. Artinya penghasilan yang diterima gak tentu, baik dari sisi nominal maupun waktunya. Begini ilustrasinya, Mas Budi adalah seorang videografer. Keahliannya adalah memproduksi video marketing untuk klien. Kadang dia ngerjain dua video dalam sebulan, kadang hanya satu video dalam dua bulan. Karena uang yang diterima Mas Budi langsung digunakan untuk kebutuhan pribadinya, Mas Budi kesulitan mengatur antara pemasukan freelance dengan pengeluaran pribadinya. Padahal kebutuhan Mas Budi setiap bulan jumlahnya akan selalu sama dan bahkan terus meningkat. Nah, kalau masalah ini terus dibiarkan, maka Mas Budi sulit untuk mengevaluasi pertumbuhan khas, baik sebagai freelancer maupun pribadi. Selain itu, ketika periode tersebut tidak ada pembayaran atau proyek masuk, dia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidup pribadinya. Mas Budi juga akan hidup dalam rat race, yaitu pola kelelahan tidak berkesudahan, namun harus tetap dilakukan untuk bertahan hidup, meski kenyataannya bakal gitu-gitu aja, tidak bertumbuh. Solusinya, untuk mengatur keuangannya agar sehat, Mas Budi harus menganggap dirinya sebagai sebuah perusahaan. Artinya, sebuah perusahaan pasti memiliki budget dan target, kan? Sehat tidaknya dapat dilihat lewat laporan keuangan. Kabar baiknya, dengan mengatur keuangan selayaknya perusahaan, Mas Budi bisa mengamankan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya. Dia juga akan tahu berapa budget yang bisa digunakan untuk pengembangan terkait profesi sebagai freelancer, tanpa harus mengganggu budget untuk keperluan pribadinya. Dan bisa menyiapkan periode untuk istirahat atau cuti dalam mengambil proyek, tanpa harus khawatir nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup pribadinya. Gimana ya cara pengaplikasiannya? Pertama, buat dua rekening bank. Walaupun kedua rekening bank itu atas nama yang sama, secara fungsi harus dibedakan. Satu rekening untuk urusan kerjaan, satu lagi untuk urusan pribadi. Kedua, hitung budget kehidupan pribadi. Di awal, jangan nentuin budget yang tinggi untuk kehidupan pribadi kamu. Hitung kebutuhan dasar untuk kalian bisa bertahan hidup, dan bisa ngerjain proyek dengan tenang. Ketiga, bikin target penghasilan. Jika budget kehidupan pribadi kalian totalnya 5 juta per bulan, maka kalian harus menargetkan ada pembayaran masuk terkait proyek senilai minimal 5 juta per bulan. Karena, angka tersebut akan menjadi gaji yang harus kalian terima setiap bulannya. Keempat, praktekkan alur uang. Ini poin pentingnya. Pastikan, setiap pembayaran masuk dari proyek harus melalui rekening satu, rekening yang untuk urusan kerjaan. Kalian nggak boleh ngambil uang dari rekening satu ini langsung untuk keperluan pribadi. Kebanyakan freelancer langsung mendebet rekening usaha jika ada pengeluaran pribadi. Salah! Kamu cuma boleh mengambil gaji dalam contoh kasus ini 5 juta yang tadi. Dalam satu tanggal, setiap bulannya untuk dipindahkan ke rekening dua, yaitu rekening urusan pribadi kamu. Persis seperti perusahaan membayar gaji karyawan. Terus gimana kalau uang masuk dalam satu bulan lebih dari 5 juta? Kalian tetap cuma bisa ngambil 5 juta sebagai gaji kalian di satu tanggal itu. Kelebihan dananya bisa aja digunain untuk keperluan pengembangan kalian sebagai freelancer. Yang terakhir, buat laporan keuangan sederhana. Ingat, laporan keuangan ini hanya terkait rekening satu. Dengan mudah, kalian bisa cukup lihat mutasi bank di rekening satu. Berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, untuk kamu bisa membuat laporan laba rugi yang sangat sederhana. Nantinya akan terlihat seberapa sehatnya kamu sebagai freelancer. Nah, kalau kamu bingung untuk bikin laporan keuangan, Rashiri Consultant bisa bantu untuk ngatasi masalah kamu. Kamu bisa cek di deskripsi untuk lebih lanjut. Oke, semoga terbantu. Silahkan berikan masukan terkait video ini di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini berguna buat kalian. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih. Terima kasih.